Oke bos yang pengen punya puyuh besar-besar gemuk-gemuk Kalau puyuh besar gemuk otomatis telurnya pun besar-besar ya Ada rahasia bos Berikut adalah rahasianya Kalau kita lihat telur puyuh besar-besar ya Otomatis kita juga senang Membeli pun juga senang Dan bagaimana agar telur puyuh lancar dan besar-besar Otomatis kita harus punya puyuhnya ya Puyuhnya pun indukannya puyuh telurnya itu besar juga Ini besar-besar lumayannya gemuk-gemuk Jadi apa yang kita lakukan Kalau kita pengen punya puyuh yang gemuk-gemuk besar-besar Juga produksi telurnya lancar Jadi untuk ini saya akan membagikan Cara agar menambah bobot puyuh ya Ini ada caranya Ini saya ada tetes tebu Atau disebut juga dengan molase Jadi pemberian tetes tebu Untuk puyuh petelur itu sangat bagus sekali Karena manfaat dari tetes tebu tersebut ya Saya akan jelaskan 3 manfaat Tetes tebu untuk telur puyuh petelur Yang pertama Pemberian tetes tebu Cara rutin 2-3 hari seminggu Bisa menggemukkan puyuh Itu yang pertama Yang kedua Pemberian tetes tebu untuk puyuh Itu bisa menambah nafsu makan Jadi kalau makannya kuat Otomatis puyuh pun akan sehat Dan juga gemuk-gemuk Dan yang terakhir Yang ketiga Tetes tebu atau molase Itu merupakan sumber energi Buat puyuh Jadi Bisa meningkatkan ya Kekebalan tebu puyuh Karena energinya Punya puyuh tersebut Bisa mencegah penyakit ya Jadi energi yang bisa ditembulkan dari molase Atau tetes tebu Untuk pemberiannya Tetes tebu ya Sebaiknya dilakukan 2-3 hari Dalam 1 minggu Nah pemberiannya pun Kita kasihkan di minumnya Untuk lebih jelasnya Bisa kita praktekkan dulu ya Kita persiapkan dulu Ini ada ember ya Ember Untuk pemberian molase Atau tetes tebu Selanjutnya Ember tersebut Kita cuci bersih Oke sudah bersih Tinggal pemberian Nah ember Kita cuci bersih Selanjutnya Kita Buka dulu ya Tutupnya ya Tutup dari Botolnya Susah ya Karena tetes tebu itu Kental ya Kairan kental Jadi kita harus Mencarkan dulu Kalau ukuran ember segini Cukup 2 tutup botol aja 2 cukup 1 2 Cairan Cairan Tepu-tepu ini Kental ya Gak harus kita Mencarkan pakai air Tutup botol Aqua Biar bersih Tutupnya Kita bersih Kita Apu ya Nambil atu ya Biar yang kental Gak bisa Mencangkut sama air Tapi gak Gak gumpal Sampai Eventnya penuh ya Sudah kelihatan Agak Coklat Untuk selanjutnya Bisa kita Lakukan langsung ya Pemberian Tes tebu Ke air Menumnya Jadi kalau kita Wadah untuk Minumnya Pakai nipel Untuk nipel ya Bisa langsung Di Ember yang Udah Campur sama Tepu ini Bisa langsung Ditaruh Di Bak penampungan Tapi kalau Saya masih Pakai Galon Jadi saya Pakai Galon ini Pemberiannya Tinggal kita Isi penuh ya Balonnya Tersebut Sudah penuh tinggal Ditaruh Di tempatnya Jadi pemberiannya Saya ulang kembali Itu Dua Sampai Tiga hari Dalam Satu minggu Insya Allah Dengan Perutin Itu Bisa Menggemukkan Kuru-kuyuh Yang punya Kuyuh Kurus-kurus Itu Bisa Langsung Gemuk Untuk Pemberian Tetas Tebu Sebaiknya Habis Dalam Waktu Satu hari Sampai Berlebihan Satu hari Habis Harus kita Kira-kira Biasanya Kalau Lebih dari Satu hari Itu Berbau Jadi Harus Habis Dalam Satu hari Itu Takarannya Kita bisa Perkirakan Dengan Populasi Dari Burung Kuyuh Yang kita Punyai Dan Untuk Pemberian Minuman Untuk Hari yang lainnya Selain Petas Tebu Bisa Kita Lain-lain Kita Silang Tes Tebu Selain Hari Itu Bisa Kita Kasih Vitamin Bisa Kasih Jamu Puyuh Yang Sering Kita Buat Ataupun Ekstra Mengkudu Jadi Dijamin Kalau Pemberian Cara Rutin Tes Tebu Bisa Bisa Menambah Napsu Makan Ter Burung Kuyuh Otomatis Kalau Napsu Makannya Kuat Otomatis Kurunya Akan Gemu-gemu Dan Produksi Telur Pun Lancar Oke Itu Aja Untuk Video Kali Ini Untuk Aplikasi Pemberian Tetes Tebu Untuk Burung Kuyuh Dan Jangan Lupa Yang Belum Begagum Silahkan Klik Like Share And Subscribe Dan Tunggu Video Terbaru Dari Saya Oke Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh